Kembali lagi bersama Jukon R Ya teman-teman, kali ini adalah konten yang spesial Karena kita akan membahas tentang perbedaannya Komik atau manga Tokyo Revenger Fall 1 Yang versi Jepang Terbitan Jepang sama terbitan Indonesia Nah ini tuh terbitan Indonesia ya Level komik dari Elek Media Competition Tindu Halo guys Aku kucingnya Jukon R Di channel ini kita akan membahas tentang Gaming, Tutorial, Anime, dan lain-lainnya Jadi pada video kali ini Aku akan membahas tentang perbedaannya Komik atau manga Tokyo Revenger Fall 1 Yang terbit Jepang dan terbit Indonesia Nah dan sebelum itu aku itu beli yang versi Indonesia ini Itu aku langsung di Gramedia langsung teman-teman Karena di Elek Media Competition Tindu itu Di Instagramnya atau Twitternya itu Informasinya bakal terbit tanggal 2 Februari Nah tapi sebelum tanggal tersebut Ternyata di Gramedia sudah Apa? Ngestock ya teman-teman Sudah terbit ternyata ya guys ya Oke guys Inilah video ketika aku beli komik Tokyo Revenger yang Indonesia Terbitan Indonesia Komiknya ini tuh awal terbit itu 2017 Yang ini covernya masih seperti ini ya Dan yang terbaru ini jadi seperti ini covernya Yang semuanya sudah di ini dari fall berapa ya Mungkin fall 4 atau fall 6 guys ya Pas membandingkan komik atau manga Tokyo Revenger Fall 1 ini teman-teman Ya guys Dari covernya kalau di yang Jepang ini Itu kan menggunakan jaket ya Jaket ini jaketnya ya teman-teman Jaket Nah ini covernya Ini jaketnya Jaketnya teman-teman Oke Kita membahas artworknya dulu teman-teman Untuk cetakan Jepang ini tuh HD ya guys ya Detail-detailnya HD Ini HD Ini masih bahasa Jepang Ininya HD ya teman-teman Oke Kalau yang di versi Indonesia Itu tuh Apa ya Cetakannya agak ada yang kurang di bagian sini guys Kayak kurang HD aja gitu Sama disini guys Oke guys ya Kita coba buka Jaket cover ini ya guys ya Yang versi Jepang Manga versi Jepang guys ya Nah ini ada artworknya kayak gini Seperti ini Dan ini jaketnya ya teman-teman Disini ada juga kayak kesan-kesan dari kenduakuinya Oke Ini ada kata-kata Jepang Aku gak tau artinya ya Oke guys Kita taruh disini aja Atasnya Dan ini versi Indonesia nya Dan setelah aku buka Ternyata itu aku kaget banget guys Kaget kenapa? Karena ini ternyata covernya belakangnya ya Nah ini Ini tuh dicetak paling belakang guys Petang putih Nah sama kan Cuma bedanya ya Ini guys gak ada logo manji disini Ini kan tulisan Apa ya Alphabet gitu ya Alphabet Tokyo Revenge Kalau ini kan kanji ya Dari depannya ini kanji Ini gak ada kenduakuinya Nah ini ada guys Ini yang ada pesan-pesan dari kenduakuinya Pendelan yang hebat Kayak di jaketnya ini teman-teman Nah Ini Untuk belakangnya Belakangnya Yang Cover merah ya Ini kan ada tuh Ada syropsisnya Kayak yang di jaketnya Oke Ini ada Syropsisnya Terus ini ada Logo manji Logo manjinya teman-teman Tapi gak begitu jelas gitu ya Dan ini ada harganya juga Ada Benar bitnya Oke Dan belakang yang di jepang ini Ada Logo manjinya juga Dan setelah aku buka-buka Untuk keduanya Kedua comic Tomanga Tokyo Revenge Yang terbitan Indonesia Sampai terbitan jepang itu Itu isinya sama ya guys ya Tapi ada yang Berbeda juga Kayak Kalau di versi jepangnya ini Itu ada Kayak Apa ya Waktu di akhir-akhir itu Kayak cuplikan Cuplikan Nah no guys Cuplikan Warna capture Capter gitulah Nah ini Ini ada ema Jadinya Takut kalau kena dolar Eh pembatasan usia Jadi Aku gak Lihatin Nah Itu guys Kalau yang versi Indonesia ini Gak ada cuplikan Captor Eh Captor atau Volt berikutnya Nah itu Ya cerita selanjutnya Gak ada guys Gak ada guys ya Cuma Iklan Iklan Comic lainnya Ini diterbitin Alec ya Itu guys ya Oke Itu perbandingannya Di cover awal ya Awal atau Awal ya Atau apa ya Aku lupa Nah ini kan Hitam-hitamnya Guys ya Ini Perbandingannya Terus ini Kita buka lagi Nah ini Tem Dan wakui Dan ini Beda ya Tapi entah yang Kalau cover Perbaru kayak gini Mungkin ya Kayak seperti ini juga sih Mungkin Ini kan Versi old Tapi kalau menurut Kisinya sih sama Aku Buka-buka Itu Sekilas-sekilas sama guys Ini ya teman-teman Oh Oh iya Kalau yang di Indo itu Agak Gelap Agak gelap ya Teman-teman Nah teman-teman Bisa lihat Seperti kan Oke Kita lihat Ini Covernya Cover lagi ya Nah Kalau yang di Jepang ini Itu kayak Jelas loh Jelas gitu Misalnya Gelap terangnya Itu kan Jelas Kalau di Indo Agak gelap aja Itu teman-teman Tapi ya Juga lumayan Jelas Misalnya Cahaya-cahianya Kerutannya Itu loh guys Untuk ketebalan Covernya ini Di Jepang Sama Indo itu Hampir sama Ya teman-teman Tapi kalau yang di Indo itu Glossy gitu ya Teman-teman Kayak Sudah terlaminasi Laminasi Kalau yang Jepang ini kan Ya Ketas Tapi halus guys Itu teman-teman Kita buka-buka lagi Ini juga Dan Bang Apakah Yang Komik Terbitan Indo Worth it Sih bang Wah Itu Kalau menurutku Itu worth it Beranget teman-teman Worth it Beranget guys ya Ini kita baca Komik legal Bosku Kan yang sebelum-sebelumnya Yang teman-teman Baca di Komik Apa Ilegal Di webb itu Ilegal Ya teman-teman Tidak legal Kalau ini kan Legal Ini resmi Ini kan Ada lisensi Bosku Lisensi Dari Tokyo Revenger Komik Nya Manga Baca Ini mantap Bosku Kita buka-buka Ini Yo Sebenarnya Apa Ini My G Bos Mantap Ini Legal Kalau Yang Di Web Atau Ilegal Ini Jadi Satu Kayak Ya Kayak Atau Apa Ya Satu Slut Gitu Guys Ini Dua Bosku Lebih Apa Ya Vibnya Itu Mantap Banyak Kalau Dibaca Vibs Mantap Banyak Dibaca Baca Mantap Banyak Dan Worth Banyak Buat Koleksi Gitu Ini Ada Indah Ada Indah Guys Gitu 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 Ini Mantap Gitu Gitu Kalau Isinya Sekilas Sama Gitu Efek 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 Nya Mungkin Sama Gitu Aku Cari Ini Sama Gitu Efek Efek Nya Gitu Ini Aku Cari Yang Tadi Bagian Mikey Yang Jepang Nya Gitu Cari Teman Teman Efek Efek Nya Sama Gitu Sama Gitu Mantap Menurutku Mantap Worth Untuk Dikoleksi Yang Terbitan Indo Ini Juga Atau Jepang Juga Tapi Kalau Teman Teman Ingin Apa Ya Ingin Merasakan Premium Lebih Ya Beli Yang Jepang Soalnya Ada Jacket Dan Cover Tapi Indonesia Juga Mender Banyak Buat Koleksi Bisa Dibaca Kalau Keunggulannya Yang Indonesia Itu Bisa Dibaca Ya Teman Dan Aku Menantikan Volume Berikutnya Dari Tokio Revenge Ini Pastinya Ya Nah Kalau Yang Di Teman Versi Indonesia Tapi Tangan Indonesia Itu Tidak Ada Logo Manji Tapi Kan Disini Ada Bos Dimana Ya Sebentar Ini Ada Logo Manji Terus Di Awalan Sini Juga Ada Nah Tokio Manji Revenge Ini Kanji Manji Ya Karena Logo Manji Ini Kayak Bentuk Yang Di India India Gitu Lah India Apa Itu India Pokoknya Itu Jadinya Itu Kayak Pernah Disensor Ya Disensor Dian Ininya Tapi Unus Akhirnya Bisa Dapetin Yang Gak Sensoran Atau Ngayangin Di Kanal Channel Youtube Dan Untuk Ceritanya Ini Itu Sama Ya Teman Pol Satu Ini Sama Sampai Ketemu Kisah Keteta Ya Sekilas Gitu Kan Lewat Kuk Bacanya Ternyata Satu-satunya Gadis Yang Pernah Dipacarin Dalam Jumur Hidup Takemichi Saat Mereka SMP Dibunuh Oleh Geng Tokyomonji Aliansi Berandalan Yang Bahkan Tidak Bisa Ditangani Polisi Takemichi Saat Ini Tinggal Di Apartemen Bertinding Pipis Dan Kerap Disuruh Kerja Keras Oleh Manager Yang Lebih Mudah Daripadanya Dibicu Oleh Kematian Sang Mantan Paca Takemichi Mantan Berandalan Yang Masa Kejayaannya Sampai Masa SMP Meditasi Waktu Masa SMP 12 Tahun Lalu Semua Demi Menyelamatkan Hinata Dan Mengubah Hidupnya Yang Selalu Jadi Tukang Tabur Takemichi Akan Bawa Sedam Kepada Gengkoki Manji Yang Paling Kecil Se-an Tero Kanto Jadi Kan Takemichi Itu Seperti Ceritakan Sinapsus Nya Itu Takemichi Kerjakan Dulu SMP Dulu Jadi Kacong 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 Gitu Tapi Ya Dulu Itu Komen Takemichi Kembali Ke masa Lalu Mau Mati Ketabak Kereta Kembali Ke masa Lalu Ketemu Temen Temen Yang SMP Ketemu Kyo Masa Akhirnya Jadi Buda Dan Kembali Lagi Terus Ketemu Si Naoto Sama Hina Naoto Jangan Berkata Sama Naoto Kalau Apa Ya Waktu Kecil Naoto Bahwa Hina Itu Bakalan Mati Mati Jadi Dia Harus Jadi Ya Harus Melamatkan Hina Itu Janjinya Takemichi Itu Pemenang Ngomongannya Takemichi Ke Naoto Setelah Itu Ketika Salaman Lagi Pas Gini Di Scan Ini Ketika Salaman Takemichi Kembali Lagi Ke Masa Depan Ketemui 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 Naoto Nah Ini Ketemui Naoto Bahwa Naoto Menyelamatkan Takemichi Dari Tragedi Tapiakan Kereta Kereta Lalu Lalu Takemichi Kembali Lagi Ke Masa Lalu Ketemu Kiyomasa Terus Takemichi Merubah Hidupnya Waktu Dia Disambung Ayam Ya Ketemui Sambung Ayam Ketemui Hidupnya Waktunya Sambung Ayam Lalu Dia Ingin Menantang Sambung Makyo Masa Duel Satu Satu Takemichi Mengatakan Ada Hal Yang Tidak Akan Aku Berikan Atau Aku Lepaskan Seperti Itulah Lebih Lalu Si Mikey Boss Geng Tau Bahwa Kayak Sano Omongannya Takemichi Kayak Kakaknya Sano Shimichiro Lalu Dragon Datang Si Mikey Membeli Pelajaran Kiyomasa Dan Akhirnya Pun Si Takemichi Menjadi Temannya Maike Ini Tepen Teman Lalu Ini Lanjutan Lalu Ya Di Depan Tangemichi Bisa Terlepas Dari Budak Kiyomasa Dan Menjadi Temannya Maiki Dan Dragon Nah Misinya Tangemichi Ini Di Fall Satu Ini Mencari Tahu Tentang Geng Tokyomanji Si Maiki Dan Dragon Lalu Pertemuan Antara Kisah 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 Ya Ceritanya Seperti Itu Teman Nah Ini Bagus Ya Legal Bos Aku Menunggu Terbitan Lanjutannya Komik Ketemangat Tokyo Revengers Ini Yang Diterbitin Oleh Alec Media Kompetindo Level Komik Juga Ya Guys Ya Untuk Fall Berikutnya Aku Tunggu Ya Teman Teman Kalau Menurut Teman Bagaimana Tulis Saja Di Kolom Komentar Menurutku Ini Bener Bener Worth Untuk Dibeli Dikoleksi Buat Teman Teman Yang Suka Komik Tokyo Revengers Atau Anime Tokyo Revengers Dan Karena Tokyo Revengers Ini Booming Atau Ya Banyak Yang Berminat Atau Nonton Atau Tau Itu Karena Anime Inilah Perbandingan Komik Manga Tokyo Revengers Terbitan Jepang Dan Indonesia Ya Teman Teman Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Dari Awal Video Sampai Akhir Video Guys Kita Ketemu Lagi Di Inilah Konten Berikutnya See Yau